Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabatku yang budiman bertemu kembali dengan saya Naila Luki Alhamdulillah sahabatku Pada hari ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah Kita bisa lihat di belakang saya Ada anjungan Sumatra Barat Sumatra Barat ini adalah rumah adat Sumatra Barat Atau yang dikenal dengan adat Minangkabau Sahabatku yang budiman ketika tadi saya berjalan dari ujung sana ke pelataran Lalu saya melihat ke arah kiri Ternyata bangunan kokoh indah yang luar biasa Dan ternyata ini adalah rumah adat Minangkabau Langsung otak saya berpikir bahwa Subhanallah Minangkabau yang sekarang berada di daerah Sumatra Bagian Barat Merupakan salah satu kultur budaya yang berada di Republik Indonesia Setelah saya berpikir sejenak saya merenung kembali Bahwa saya teringat dengan salah satu pahlawan asal Minangkabau Yang dilahirkan di tanah Minangkabau Sumatra Barat Kita semua tahu sahabat-sahabatku beliau adalah Imam Bonjol Dan Bonjol adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Sumatra Barat Sahabatku yang budiman siapa yang tidak kenal dengan Imam Bonjol Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan Imam Bonjol Siapa yang tidak terkenal dengan kadar kepahlawanan Imam Bonjol Yang berasal dari Sumatra Barat Dan beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional Sejenak otak kita berpikir Kita mengingat-ingat kembali Siapa sih sebenarnya Imam Bonjol itu Sahabatku yang budiman Ada satu yang khas dari kepribadian Imam Bonjol Apakah itu? Apa yang membedakan antara Imam Bonjol dengan pahlawan-pahlawan yang lain? Apa kekhasan dari Imam Bonjol ini? Sahabatku yang budiman Ternyata Imam Bonjol ini mengawali perjuangannya Untuk merebut Indonesia dari tanah Dari tangan penjajahan Belanda Diawali dengan misi keislaman Misi keislaman yang luar biasa Ketika Imam Bonjol ditanya oleh sahabatnya Apakah yang kau lakukan? Imam Bonjol mengatakan Saya ingin menghapus budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam Pada masa itu Imam Bonjol menyaksikan Di negeri Minangkabau Banyak adat-adat yang tidak sesuai dengan aturan Islam Dan niat misi dari Imam Bonjol adalah Berupaya agar Islam dimurnikan kembali Dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan aturan Islam Imam Bonjol ingin sekali Agar Islam betul-betul murni Tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang sesat Saat itu Imam Bonjol tentu mengalami perlawanan dari kaum adat Sementara Di negeri Minangkabau Ada namanya tokoh adat Lalu Imam Bonjol ingin berupaya melawan tokoh adat itu Dengan cara Mengajak tokoh adat untuk berdiskusi Agar adat-adat yang ada di Minangkabau itu Dibenarkan, diluruskan Sesuai dengan syariat Islam Saat itu terjadi pergolakan antara Imam Bonjol Dengan suku adat Imam Bonjol yang kita kenal dengan Pahlawan padri Memimpin perang padri pada masanya Sahabatku yang budiman Ternyata kuatnya adat Minangkabau Tidak mampu dilawan oleh Imam Bonjol Tetapi Imam Bonjol tidak kalah Lalu pada dasarnya kaum adat bersatu dengan Belanda Untuk melawan pasukan Imam Bonjol Sahabatku yang budiman Alhamdulillah Alhasil Alkisah menyebutkan Ternyata kaum adat sadar Mereka bersatu dengan pasukan Imam Bonjol Untuk melawan Belanda Sahabatku Sampai detik ini kita tahu Bahwa ternyata Negeri Sumatera Barat adalah negeri Yang sangat menjunjung tinggi adat Yang dikenal dengan salah satu Ungkapan mereka Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Adat bersandarkan pada syariat Dan syariat didasarkan pada kitabullah Ini adalah hal yang menarik dari negeri Sumatera Barat Bahwa mereka hanya ingin mengambil adat Yang bersumber dari syariat Dan membersihkan adat-adat Yang tidak bersumber dalam syariat Saya teringat dengan salah satu kaedah Yang mengatakan Al-Adah Al-Muhakkamah Adat Kebiasaan masyarakat Yang terjadi terus menerus dan berulang-ulang Maka termasuk sumber hukum Tetapi masyarakat Minang Yang sampai detik ini menjunjung tinggi adat Yang menjunjung tinggi adat-adat Minang Yang menjunjung tinggi petatah petitih Minang Bahwa ternyata Mereka adalah masyarakat yang kini menjadi masyarakat yang islami Hampir 100% Masyarakat Sumatera Barat Seluruhnya adalah orang-orang Islam Hampir 100% Masyarakat Sumatera Barat Menjunjung tinggi syariat Islam Kalau kita berjalan ke Sumatera Barat Kita akan melihat Remaja-remaja berjilbab semuanya Kenapa? Ini adalah perjuangan Imam Bonjol Untuk menerapkan syariat Islam Dan membersihkan adat-adat yang keliru dari negeri ranah Minang Untuk bersumber dalam adat syariat Islam Adat Basandia Syarak Syarak Basandia Kitabullah Ini adalah pepatah Minang yang luar biasa Menurut saya saudaraku Bahwa ternyata Imam Bonjol Tidak sekedar ilmuwan Tidak sekedar agamawan Beliau adalah seorang pahlawan Yang berhasil menaklukan Belanda pada masa itu Dengan satu misinya Membersihkan negeri Dari syariat-syariat Yang tidak berasal dari Islam Sahabatku Semakin bangga saya beragama Islam Semakin bangga kita beragama Islam Bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan orang-orang yang kuat Menurunkan para pahlawan-pahlawan yang hebat Yang bersumber dari Islam Yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Sahabatku Di antara pahlawan itu adalah Imam Bonjol Saya teringat Rasul pernah bersabda Al-Mu'minu qawiyu khairun wa'ahabu ilallah Minal mu'minat da'if Mu'min yang kuat Lebih Allah cintai Dibanding mu'min yang lemah Siapakah mu'min yang kuat Mu'min yang cerdas akalnya Sehat badannya Dan berani Menantang sesuatu Yang bertentangan dengan Islam Inilah sosok Imam Bonjol Yang menginspirasi kita semua Mudah-mudahan akan ada Imam Bonjol Imam Bonjol seterusnya Mudah-mudahan Indonesia ini Bisa mencontoh dan mempraktekan Apa yang diamalkan oleh Imam Bonjol Insya Allah Saya dan kita semua Mewarisi etika dan etos kerja Imam Bonjol Insya Allah Demikian dari saya Saya akan berjalan-jalan lagi Ke kiri dan kanan Untuk melihat bagaimana Rumah-rumah adat yang berada di Taman Mini ini Dan kita lanjutkan kajian kita Insya Allah Dengan tema-tema yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh